Iya, di rumah sih langsung teriak-teriak ya, langsung teriak-teriak, peluk-peluk adik, peluk ma, sampai goyang-goyang gitu. Ya pokoknya seneng banget lah. Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu fakultas di ITB yang berkaitan dengan teknik mesin. Apalagi kalau bukan F10 di ITB ya. Lalu di sini murid saya dari F10 di ITB Angkatan 2020, Jason, dia diterima lewat jalur SPM-PTM dengan skor rata-rata TPS-UTBK 631. Sudah pernah ada ya di video di sini. Bagaimana dia persiapannya dulu ketika masuk F10 di ITB dan bagaimana perjuangannya dia ketika sudah berkuliah di ITB. Halo Jason, gimana kabarnya hari ini? Baik, kak. Seperti biasa ITB ya banyak tugas lah. Asik, banyak tugas ya. Setiap hari kerjanya tugas terus. Oke, yes. Kenalin diri dulu dong. Kenalin nama, panggilannya siapa, asal sekolahnya dari mana, ini pilihan keberapa. Yuk, silahkan. Halo semuanya, aku Jason, Jason Suardi dari SMA Gandian Jol. Terus pilihan, pilihanku teknik mesin, eh teknik mesin FTMD, itu pilihan pertama. Pilihan keduanya pas lagi SBM pilih apa, Jason? Pilihnya sih FB, Pak. Mat juga, kayak kakak. Oh, iya. Oke, oke, oke. Nah, pengen nyamat. Oke, nah ceritain dulu dong, Jason, sedikit tentang lo nih kan sobat akadirumah, belum tahu nih, Jason. Pas lagi SMA itu ikut-ikut kegiatan apa aja sih? Atau cuma sekedar sekolah dan belajar? Iya, sebenarnya sih pas SMA, ya sekedar belajar doang, organisasi itu belum terlalu peduli juga. Ikut lomba pun juga enggak, belajar, ya belajar biasa aja. Cuman kalau untuk nilai pas SMA sih cukup bagus sih, paling top ranking 5. Cuman sekedar itu aja sih, nggak pernah lomba, nggak pernah prestasi apa gitu. Oke, jadi... B aja lah, B. Tapi kalau dari sekolah Jason itu, Gandhi Ancol itu internasional bukan sih, Jason? Apa sekolah nasional biasa gitu? Ada program internasional, ada program internasionalnya. Cuman aku ikutnya yang program nasional, nasional plus sih. Plusnya itu apa, Jason? Ada Inggrisnya, ada Inggrisnya dikit-dikit. Kayak belajar biologi, ya ada biologi, ada... Oke, oke, itu ya plusnya ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, tadi kan Jason ranking-ranking angkatan nih, dapet undangan gitu nggak sih, Jas? Undangan SNMPTN nih maksudnya. Iya, bisa daftar nggak sih, Jason, waktu itu? Daftar sih, bisa. Kalau untuk sekolahku, waktu itu daftarnya agak susah, soalnya dari tahun-tahun sebelumnya tuh belum ada yang daftar SNMPTN. Jadi, aku kayak bilang ke gurunya duluan gitu, mau daftar SNMPTN, terus katanya harus daftar-daftar dulu gitu, soalnya belum pernah katanya. Dan untuk tahun lalu, itu yang daftar cuma lima orang, termasuk aku. Nah, dan yang keterima sih nggak ada, nggak ada yang keterima. Kayaknya karena emang sekolahku itu ya yang daftar dikit, terus emang nggak ada prestasi-prestasi gitu sekolahnya. Ya, cukup sekedar sekolah aja. Berarti emang kebanyakan goalsnya anak-anak itu untuk ke luar negeri, Jason? Iya, antara luar negeri atau nggak, swasta. Yang IPA aja di sekolahku tuh, yang masuk jurusan IPA tuh cuma paling 10 orang dalam kelasku. Eh, nggak, dalam satu angkatan. Berarti dari 30, dari yang IPA 30 orang. Yang masuk selajaran IPA paling 10 orang sih. Oh, emang sedikit gitu ya anak-anaknya ya? Iya, santai emang sekolahnya. Santai banget. Iya, pantas lu juga santai ya pas lagi di BTA ya. Santai. Iya. Oke, Jason berarti kalau melihat dari background sekolahnya kan susah lah keterima SNMPTN-nya. Bisa dibilang zero probability ya. Nah, berarti lu dulu tuh mulai persiapan untuk kerencana lu kan berarti kuliahnya di PTN ya tadi ya. Nah, mulai persiapan SNMPTN-nya tuh dari kapan sih, Jason? Persiapannya dari semester 5 sih untuk belajar-belajar tentang pelajaran UTBK lah. Yang Mafiki Bio dan TPS. Tapi kalau cari bimbel, udah dari semester 4 sih. Udah dari semester 4 cari-cari bimbel ya di BTA 8. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari alasannya sendiri, kenapa pilih FTMD, Jason? Atau udah pernah punya pilihan lain, tiba-tiba berubah atau gimana? Sebenarnya sih emang kalau cari jurusan tuh baru kelas 3 baru carinya. Dan aku kayak liat mesin tuh keren-keren gitu. Alasanku cukup-cukup keren aja, menarik gitu. Dan yang lain tuh kurang menarik. Tadinya kayak Matt itu kurang tertarik karena ya pikiran aku bayangnya kan kayak hitung-hitung doang gitu. Jadi kayak wasn't gitu. Tapi gak tau lah. Gak tau lah ya. Cuman bikin mesin tertarik. Jadi ya pengen FTMD keadaan pilihan lain. Pilihan lain sih pilihan yang mirip-mirip kayak industri, teknik sipil, pilihan gitu. Cuman yaudah lah teknik mesin aja. Oke. Kalau dari sisi orang tuanya Jason itu kayak mengharuskan gitu gak sih Jason? Atau kayak, ah Jason tuh harusnya ini tuh, ini aja nih. Atau bebas aja untuk Jason pilih? Dibebaskan sih. Terserah mau masuk mana. Mau yang IPS. Tapi yang penting tuh masih deket, masih dalam Jawa lah. Yang penting jauh-jauh. Oke oke. Paling jauh juga Bandung sih sebenernya. Bandung atau depok paling jauh. Dan kebetulan ITB ya di Bandung. Itu berarti udah tinggal UI, UI, ITB, UNPAD gitu ya. Udah sangat jelas ya. Iya sama ONJ. ONJ ya betul. Iya iya iya. Oke. Tapi kalau dari Jason sendiri, ketika dulu masih SMA gitu ya. Paling lemahnya itu pelajaran apa sih Jason? Karena kan ketika lo pilih teknik, biasanya matematika fisika oke nih harusnya nih ya. Tapi yang paling lemahnya apa Jason? Iya biologi. Biologi. Dan teknik mesin emang gak ada biologi. Oh jadi memilih jurusan yang tepat nih ya. Iya. Sebenernya sih kimia dan biologi. Cuman pas belajar buat UTBK, kimia ternyata lumayan asalkan ngerti tuh lumayan gampang. Kalau biologi, ngerti juga tetap susah. Emang gak bisa ngapalin gitu ya Jason ya. Emang gak bisa. Oke oke. Tapi ya bener sih ya emang kendalanya anak-anak yang kayak jurusan lo gini kan. Biasanya biologi itu ya. Tapi setelah waktu dulu, intinya kan diikat ya materinya. Cuma TPS doang Jason. Nah itu susah gak sih pas dulu persiapan cuma TPS doang? Atau itu keuntungan? Karena materinya jadi lebih sedikit. Kalau aku pikir waktu itu sih seharusnya sih lebih susah. Seharusnya lebih susah. Karena yang kan TPS itu gak, kalau kayak Mafiki BIO itu lebih skill-nya lebih kelihatan gitu. Untuk kemampuan untuk ya Mafiki BIO-nya lebih susah, kompetisinya lebih ketat lah. Kalau TPS kan kayak secara nalar tuh bisa gitu. Walaupun aku belajar terus-terusan untuk yang bahasa tetap kayak masih bingung cari kalimat utamanya gitu. Jadi kayak itu bukan menjadi lebih gampang untuk aku sendiri, tapi untuk orang lain juga. Jadi kayak kompetisinya lebih ketat lagi. Tapi gak tau kenapa aku merasa lega. Soalnya waktu itu biologi belum bisa. Dan tinggal sebulan lagi. Iya bener. Waktu itu kan pertengahan Maret ya Jason ya. Kita udah gak ketemu satu-satu muka di BTA kan. Sedangkan seinget gue itu April tuh, TBK tuh inget banget April. Jadi ketika di cut, jadi langsung diperpanjangan. Jadi bulan Juli tuh inget banget. Iya. Dulu dapet tanggal berapa Jason? Bagaimana sih? Sarsya panik. Apa? Tanggal berapa dapetnya dulu? Ke September. September berapa ya? 5 ya? Iya, 5 September ya. Eh enggak, 5 Juli. 5 Juli. Iya. Salah, salah. 5 Juli. Pokoknya hari pertama. Hari pertama. Berarti 5 Juli tuh? Hari pertama, iya. Iya, Juli. Berarti itu ya malah jadi lebih ketat. Setuju sih. Karena kalau yang dari kemarin-kemarin Jason, teman-teman yang sangkatanmu yang udah masuk ke channel Akalogy, bilang gitu juga tuh. Awalnya ngira lebih enak kan? Karena materi lebih dikit. Tapi justru lebih ketat. Karena orang udah terpusat tuh kan materinya kesu itu aja. Cuma 4 gitu ya. Setelah di rumah gitu Jason, tantangan lo belajar di rumah tuh apa sih yang masih berlanjut sampai sekarang? Kalau kuliah online, eh enggak kuliah online maksudnya belajar di rumah itu kan biasa belajar harus cari-cari sumber sendiri tuh. Aku belajarnya sih dari Zenius. Ada beberapa juga dari Betia kan ada online. Tapi kalau lihat layar tuh enggak fokus gitu. Jadi kadang nonton, lagi liatin. Tapi kadang-kadang, eh tadi bahas apa ya tadi? Terus ngulang terus. Sering banget aku ngulang gitu. Enggak fokus. Dan juga belajar di rumah tuh kebawa mood santai. Jadi aku dari dulu tuh usahain untuk belajar seharian. Tapi enggak pernah jadi. Sampai berapa bulan. Kan selama liburan kan. Empat bulan kan liburan buat siapin UTBK. Ya rencananya tuh mau belajar seharian. Cuma enggak pernah jadi. I see, I see. Terus ada lagi Jason? Itu aja sih paling meja. Meja belajarnya sempit aja sih. Jadi kayak agak ngeselin aja liat nih. Nah itu kan. Semuanya tuh tadi Jason sebutin tatangan tuh ya. Contohnya tadi paling gampang. Pengen belajar seharian. Tapi malah enggak jadi. Nah, cara lo ngeliatasin itu gimana Jason? Selama liburan sih belum pernah ke atas sih sih. Cuman kadang-kadang usahain untuk lempar HP itu jauh-jauh simpen. Tapi akhirnya ambil lagi juga. Pas makan ambil lagi. Tapi jadinya main HP gitu. Oke, oke, oke. Kalau lo ada jam belajar khususnya gitu enggak sih Jason? Pas lagi SBM dulu. Karena aku tujuannya tuh belajar seharian. Jadi kalau sesempatnya belajar, aku belajar. Terus kalau udah capek, udah kayak aduh pengen banget main HP. Yaudah, ambil HP. Ah, iya, iya. Oke, jadi itu tantangan dan cara ngatas ini emang paling ganggu HP kali ya. Kayaknya harus dibuang jauh-jauh. Iya. Oke, kalau progres nilai lo Jason dari tryout gitu ya. Pasti kan lo juga ikut tryout dari luar tempat less gitu. Nah, seraya waktu berlalu. Itu gimana progres nilai lo? Apakah semakin naik? Atau sama-sama aja ternyata? Kalau yang TP, yang sebenarnya sih meningkat sih. Dari dulu, dari BTA. Kan aku juga selain BTA tuh ikut tryout dari yang online-online lah. Dari Instagram akan banyak tuh. Kayak Eduka, Zeniora. Cuman makin lama sih emang makin bagus sih. Pernah sempet kadang-kadang top 100, top 1000 gitu. Jadi lumayan sih. Jadi agak puas sih sama hasilnya. Oke, oke. Kalau ditanya, Jason. Cara belajar lo nih. Ya kan tadi lo bilang naik nih. Kira-kira cara belajar seperti apa yang bisa bikin TOL lo itu nilainya naik terus? Karena banyak tuh yang nanya tuh pasti anak-anak tahun sekarang. Kak, gimana sih cara belajarnya biar nilainya naik? Kalau dari Jason sendiri gimana, Jason? Kalau TPS ya. Kalau untuk TPS sih sering-sering latihan aja. Dan semua teorinya tuh yang penting dipelajarin dulu semua teorinya baru latihan. Terus pembahasan abis latihan, liat pembahasannya gimana cara selesainnya. Jadi anggap aja belajar dari kesalahan lah. Kalau untuk Mafiki Bio, itu belajarnya tuh selalu mulai dari konsep lah. Selalu mulai dari konsep. Jadi kalau misalkan kayak medan listrik, kenapa bisa ada medan listrik, jangan asal E sama dengan ya begitulah rumusnya lah. Jangan langsung masukin rumus. Pokoknya harus belajar konsep dulu lah. Kalau nggak belajar konsep. Mungkin apas SMA nggak belajar konsep masih bisa lah ya. Tapi kan UTBK tuh beda. Nggak bisa. Harus belajar konsep. Bangga nggak bisa kerjaan soal. Asik. Asik, asik. Keren sih. Keren jauh, Jason. Jawabannya disini. Nggak kayak pas lagi ketemu. Canda, cananda, cananda ya. Bagus, bagus. Jason, gue pengen tanya nih. Gue penasaran karena waktu itu kan pas lagi intensif UTBK, kita nggak ketemu sama sekali ya. Kalau dari empat yang bagian itu, lu-luh paling lemahnya di mana sih? Karena gue yakin paling kuat tuh di kuantitatif loh. Ya, paling kuat ya udah pasti kuantitatif. Paling lama itu yang bahasa, yang cari, yang apa, tata bahasanya. Kayak kalimatnya, terus kata yang benar yang mana, artinya kan ada juga artinya. Nah, itu yang paling lama sih. Soalnya, itu juga ada hafalannya juga. Dan kadang tuh suka nggak nyadar. Dan kadang tuh baca, kalau baca tuh kayak tadi, baca, terus tiba-tiba tadi baca apa ya? Jadi ngulang gitu. Sering banget. Fokusnya suka ilang kalau baca. Sama, gue juga gitu tuh, Jason. Gue inget banget kalau, istilahnya itu di biologi sih, tapi gue, kayak gue biologi biasanya baca halaman 1 sampai halaman 10. Halaman 1 tuh gue baca apa sih sebetulnya. Ya gitu-gitulah ya, pokoknya emang suka buyar kalau lagi baca. Terus, Jason, gue pengen tanya nih, ketika video ini nanti tayang, itu UTBK gelombang 1 sudah berjalan, Jason. Nah, waktu dulu, ketika mendekati hari H, lo tuh cara belajarnya, intensitasnya, apakah semakin di-push atau lebih santai? Untuk hari, hari halaman 1-nya ya, aku sih kerjain 2 tryout. Nggak belajar lagi, cuman kerjain tryout ada 2. Kerjain tryout, terus untuk paginya, biar fokus, terus biar segar pas UTBK-nya, minum kopi. Abis itu minum kopi, terus langsung tidur. Ngerti apa tuh, Jason? Paginya tidur. Apa? Enggak, enggak, enggak. Tadi gue nanya, mereknya apa, Jason? Enggak, enggak. Kopi hitam, kopi hitam. Kopi hitam paling kuat tuh. Ntar malah nggak tidur-tidur, terus gadang ya, nggak UTBK ntar. Nah, UTBK-nya, bukan minum kopinya tuh pas pagi, pas baru bangun. Bangun, minum kopi, tidur lagi. Segar tuh. Ya, itu jadi tips dari lo tuh ya, minum kopi paginya tuh, sobat akak. Jadi sebelum UTBK, minum kopi dulu. Wow, biar segar. Iya, iya, iya. Oke, Jason, setelah lo kerjain soal UTBK-nya itu, lo perasaannya seperti apa sih? Ketika udah kelar, apakah, oh, optimis nih gue, Kak? Atau malah kebalikannya? Tentang optimis sama enggak, itu aku pikir ntar. Setelah UTBK tuh, aku merasa seneng, akhirnya udah gak usah belajar lagi. Udah selesai belajarnya, udah puas. Di rumah udah, udah teriak-teriak, akhirnya udah gak belajar lagi, udah bisa sentai gitu. Soalnya selama liburan tuh, setiap hari belajar. Sekarang gak perlu belajar lagi. Tapi, ya setelah seminggu baru pikirin lah, baru pikirin lah masuk atau enggak. Sebenarnya sih, yang, aku lumayan optimis sih. Lumayan optimis, bakal masuk, soalnya lumayan bagus. Cuman aku takutnya tuh, yang lain juga bagus kerjainnya. Jadi, ya bingung aja. Jadi setengah-setengah sih optimis sama enggak. Kayak udah prepared for the worst lah. Oke. Prepared for the worst. Apa tuh the worst-nya? Ketika lo udah keluar UTBK, lo masih ke ujian majer mandiri gak sih, Jason? Mandiri? Enggak sih. Soalnya mandiri tuh, mahal-mahal. Kecuali SIGMAK. SIGMAK berapa? 12,5 juta ya. Yang lain tuh, 25 juta. Ya, 25 juta lebih. Jadi, kalau gak SIGMAK, ya gak ikut mandiri. Tapi terus SIGMAK belum bisa. Belum bisa, maafi bikin bionya, setelah 4 bulan, itu udah hilang semua. Los, los. Pergi, pergi. Gak bisa. Iya, udah los. Isinya TPS semua, baca terus. Jadi, udah lah. Kalau gak masuk PTN, yaudah masuk swasta. Gitu aja. Oke. Tapi emang lo udah catangin swasta itu dari kapan, Jason? Apakah semester 1 atau semester 2 atau kapan tuh? Dari semester 5. Baru carinya semester 5. Semester 1. Eh, enggak. Semester 4. Semester 4. Oh. Enggak, semester 2 kelas 11 ya. Dan ambil jurusan apa, Jason, di sana? Sama mesin, Mekatronika. Mekatronika tuh gabungan mesin, listrik, sama software. Engineering. Tapi kan ternyata gak jadi yang the worst-nya, Jason, ya. Keterima di SDMPTN, RTM DITB, gimana perasaannya waktu lagi buka? Atau ketika bukanya itu, lo gimana reaksinya sih? Coba ceritain dong buat teman-teman di rumah. Aku, ya, di rumah sih langsung triak-triak ya. Langsung triak-triak, kluk-kluk adik, kluk ma, sampai goyang-goyang gitu. Ya pokoknya seneng banget lah. Udah ketawa, ketawa sejam lah. Iya. Ketawa sampai sejam lah. Terus telfon teman, telfon teman, gue masuk, gue masuk gitu. Terus lo masuk juga gak? Salah gue inget lo juga ngabarin gue, Jason. Eh, keterima nih, kak. Keren gak nih? Wih, keren banget lo keterima. Oke, sekarang kita masuk ke kuliah online-nya, Jason. Setelah satu setengah semester lah, boleh dibilang ya. Karena kan kemarin lo cerita lagi-lagi UTS. Gimana rasanya kuliah online, Jason? Gitulah. Cepet ngantuk. Apa yang dijelasin dosen tuh, walaupun udah mata ke layar, ketup aja ada yang kelewat gitu. Gak. Tadi ngomong apaan dosennya gitu. Terus walaupun udah nanya, tetap bingung sih. Dan kurang, kayaknya sih, dari apa yang kakak tingkat ngomong tuh, offline tuh lebih, walaupun ITB kan emang setauku lebih sibuk daripada unif lain, gak tau, tapi katanya gitu. Jadi, walaupun sibuk, katanya seru, karena sekarang temen-temen, cuman di rumah mau sama temen-temen apanya gitu. Sama ade ya, Jason ya? Iya. Ada juga belum beli ya. Ada sekolah sendiri. Tapi untuk semester, dua semester pertama nih, Jason, selain belajar Mafiki itu, belajar, apa sih Jason yang mata kuliah fakultasnya deh, kalau boleh dibilang? Berarti tahun ini ya. Tahun ini, ada ada design, pengantar reka dan design. Ada juga pengenalan tiap jurusan. Itu dijadikan kelas untuk pengenalan tiap jurusan. Terus, ada gambar teknik. Terus, ada juga TTKI, cara tata-tata tertib, karya ilmiah, cara buat karya ilmiah sama Inggris. Ada olahraga sih. Ada olahraga. Tidak terlalu penting sih. Terus, tadi gue lupa kenalin di awal, Jason FTND ini kan singkatan dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara nih ya. Nah, jurusan yang di FTND itu ada apa aja sih, Jason? Boleh jelasin dong ke adik-adik di rumah? Jurusannya tuh ada tiga. Teknik mesin, teknik Dirgantara, teknik material. Ya, umumnya sih mesin ya, teknik mesin ya tahu lah tentang mesin. Dirgantara itu berhubungan dengan pesawat tuh. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pesawat, perancangannya, pengoperasiannya, ya, dan segala-galanya lah. Kalau teknik material tuh untuk lebih fokus ke bahan-bahan dari sekitar tuh. Ada bahasa apa ya? Ada bahas tentang polimer, polimer tuh kayak plastik. Pokoknya bahan-bahan, misalkan kayak pesawat tuh. Pesawat tuh terbuat dari bahan apa tuh? Itu urusan teknik material. Cuman teknik ya, teknik Dirgantara juga ada belajar. Cuman lebih fokusnya itu teknik material untuk material segala-galanya. Dirgantara itu pokoknya berhubungan yang sama Pak Habibie waktu itu ya. Dia kan juga kuliah di situ tuh. Iya. Yang ingetan dari Pak Habibie Aino aja sih sebetulnya. Oke. Tapi, Jess, yang gue tahu kan emang di ITB itu kan satu tahun itu masih TPB ya. Rencana lu nanti pilihannya itu kalau dari cerita sih teknik mesin nih ceritanya. Cuman prioritas keduanya apa, Jess? Setelah itu? Mau Dirgantara atau ke material? Masih mikir sih antara material sama Dirgantara. Soalnya tuh pikirannya udah fix mesin lah. Udah gak bakal ganti lagi. Udah fix mesin. Juga nilai aku ya lumayan sih. Jadi, ya optimis aja bakal masuk teknik mesin. Dan juga untuk kalau mungkin yang penontonnya belum pada tahu itu untuk kuotanya tuh teknik mesin tanah gede. Kan ada 300 mahasiswa ya di FTMD. 150 kuotanya untuk teknik mesin. Terus 75 untuk Dirgantara 75 buat material. Jadi, kuotanya lebih banyak di mesin. Ini bisa aja. Yang setengah di atas nih ceritanya nih. Ya, gak mau sombong tapi iya. Gak mau sombong tapi emang itu kak realitanya. Gimana ya? Iya. Nah, Jason, dari namanya ini teknik mesin dan Dirgantara udah teknik banget nih kan. Yang lo tahu dari kakak-kakak tingkat di sana, di sana tuh ada lab praktikum tuh apa aja sih Jason yang ada? Kalau untuk mesin sih yang aku tahu itu ada lab thermodinamika ya berhubungan dengan suhu-suh panas lah. Terus ada lab mesin fluida. Terus ada mesin fluida. Terus ada lab ada lab gambar buat gambar lah desainnya lah. Terus ada lab mekanika yang berhubungan pokoknya apa aja yang berhubungan dengan gerak mekanika juga kan namanya. sehingga aku sih itu aja kalau untuk Dirgantara ada juga fluida karena eh lab aerodinamika ya atau lab fluida di depan deh. Pokoknya ya berhubungan dengan ya aero ya aero fluida gitu lah. Terus ada ada hangarnya juga. Hangar tuh tempat buat pusatnya. Terus teknik material. Teknik material ada itu sih lab lupa lab apa namanya pokoknya tentang 3D printing gitu. Terus ada lab polimer lab komposit lab ya lab bahan-bahan gitu lah. Ada lab besi ya kalau nggak salah ya. Lab metallurgi ya gitu lah tentang bahan-bahannya. Menarik banget. Keren ya. Oke Jason gue pengen nanya satu nih gue belum lihat juga. Kepikiran satu pertanyaan kalau Dirgantara itu kan berhubungan dengan pesawat ya. Itu belajar nerbangin pesawatnya gitu juga nggak sih? Gue terpikiran barusan banget nih. Kalau denger. denger-dengar sih bisa aja. Ya bisa aja sih. Tapi ya kebanyakan lulusannya ya nggak terbangin pesawatnya. Tapi kalau kan kalau mau kalau mau ngerancang pesawatnya tentu tentu harus belajar cara nyetir apa sih? Ya nyetirnya lah ya. Nyetirnya lah gampangnya lah ya. Nggak tahu jadi seharusnya sih bisa. Seharusnya sih bisa. Karena nggak mungkin ini kan cuma ngebuat doang tapi nggak di uji coba gitu ya. Jasa kalau yang di FTMD ini kampusnya tuh dimana ya? Karena kan di TB ada tiga kampus kan. Kalau FTMD itu cuma ada satu di Ganesha. Oh Ganesha ya. Di Ganesha berarti di Bandung di Ganesha. Kalau capangannya kan Cirebon Cirebon tuh katanya belum jadi. Belum jadi Cirebon. Betul masih yang di Cirebon. Jatinangor ada apa ya cuma tahu ada FTI sih. Iya betul. FTI, TFTM udah sih itu ada aja sih yang aku itu. Oke deh. Ini kan kalau lu jurusannya berhubungan sama mendesain dan merakit kan nggak mungkin kan pakai tangan terus ya. Nah gunain software apa di sana untuk ngegambar-gambar gitu? Ya udah terus. Kalau kalau di TPB masih belajarnya pakai tangan cuman aku ada ikut unit robotika gitu belajarnya pakai Inventor eh Autodesk 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 Inventor tapi fakultas lain aku dengar FTI gabar tekniknya itu belajar pakai Solidworks ah oke ntar juga bakal belajar sih kayaknya di jurusan oke belajar pasti belajar lah terus kalau yang tadi gue lihat di ITB di webnya kan di kurikulumnya gitu belajar pemrogramannya Jason ya itu pakai bahasa apa di sana pemrogramannya? FTMD pakai MATLAB oh pakai MATLAB gitu ya dan udah udah ambil berarti ya? oh kalau TPB tuh belum belum bisa pilih mata kuliah sendiri oh gitu masih wajib semua bisa-nya tuh pas tahun ketiga dan seterusnya baru bisa pilih mata kuliah sendiri oke oke nah terus yang gue cukup baru tahu gitu di ITB ada yang terutama di FTMD itu kan ada program Fast Track ya Jason ya nah mungkin bisa ceritain untuk yang di rumah Fast Track yang dimaksud itu seperti apa sih? silahkan yang pokoknya secara umum sih Fast Track tuh berarti tiga setengah tahun itu masih S1 satu setengah tahunnya S2 jadi setelah lima tahun tuh udah udah S2 udah dapet S2 kasannya sih gitu aja sih itu Fast Track yang secara umum lah nah kalau di fakultesnya Jason di FTMD itu apakah dari awal sudah di set oh gue mau Fast Track nih atau ketika baru di tahun kesekian gitu baru bisa pilih oh bisanya tuh tahun ketiga kalau gak salah ya pilihnya tuh pas bareng dengan magang bareng dengan magang student exchange sama sama dual degree pilihnya pilih mau Fast Track atau pas milih itu juga oh gitu oke oke jadi sekarang belum jadi itu ketika sudah terbagi jadi teknik mesin di antara dan material itu baru bisa pilih Fast Track atau enggaknya betul? itu kalau kepilih pilih jurusan tuh pas tahun kedua tapi kalau pilih Fast Track tuh tahun ketiga ah ya berarti setelah udah terpisah kan berarti ya udah terpisah dulu baru bisa pilih jasa tadi kan lo nyebut magang nih ya nah biasanya tuh magang-magang yang kakak tingkat lo itu yang udah tau itu magangnya dimana sih jasa biasanya? biasa yang kedengar sih ada yang dari ada yang ke Jepang tuh ke Hino terus ada Hitachi ada Daun Biru Daun Biru ya terus ada Astra juga ada Astra terus ada ada Semen Indonesia juga ada banyak lah banyak sih dia kerjasamanya tadi menarik magang doang itu ke luar negeri itu dibiayai apa pake uangnya sendiri jasa? pake dibiayain sih tau aku dibiayain pake pake uang itu uang uang tunggu UKT pake UKTnya oke keren magang aja ke luar negeri ya elit sekali ya TNB ya ada luar negeri ada yang gak juga sih tapi karena biasanya orang ke luar negeri kan sayang gitu sama-sama magang nah tadi karena Jason nyinggung UKT berapa sih UKT yang diterima itu apakah ada kayak kalau di UI itu ada namanya golongan-golongan gitu ya kalau di ITB gimana? di fakultasnya Jason terutama? sama sih ada golongan-golongan golongan itu tergantung ekonomi ya kalau gak salah ya sama ini kalau ada 5 gombang gombang kelima 12 12,5 itu yang paling pertama tuh kalau masuk itu dulu 12,5 terus bisa ngaju bisa ngaju subsidi lah biar jadi gombang berapa gitu bisa sampai berapa ya bisa ada 10 juta 7,5 dan sebagainya lah terus bisa dapat beasiswa sih soalnya tadi yang memang gue cari itu ITB yang pertama kali gue denger itu dia tuh tarifnya tuh flat gitu loh kayak tadi Jason bilang 12,5 itu bener yang tadi gue cari di Google tapi setelah dapet setelah kayak berpasuk gitu baru bisa ngekenawar gitu ya Jason dapet subsidi iya terus untuk yang mandiri tuh mandiri beda lagi mereka dua kali lipatnya 25 juta dan ada uang pangkalnya bener ya dan itu gak bisa minta subsidi itu ada uang pangkalnya Jason ya bener gak sih ITB enggak PTN banyak kan gak ada uang pangkal sih ya gak ada gak ada ada uang pangkal mandiri juga gak ada uang eh ya mandirinya gak ada uang pangkal 25 juta per semester tapi emang lebih mahal ya kerasa sih itu dua kali lipat ya dua kali lipat oke oke terus kalau lulusan di ITB biasanya tuh kerja-kerjanya itu sama juga berarti ya di tempat-tempat yang magang tadi ya Jason ya apa aja sih prospek-prospeknya selain jadi teknisi di dunia permesinan gitu yang lo tau yang teknik kalau yang teknik mesin itu bisa kerja di Astra bisa ngerancang mesin atau enggak ya kalau misalkan masuk perusahaan mobil ya ngerancang mobilnya ada juga pekerjaan untuk apa penjaga apa sih katanya pokoknya yang yang ngecek-ngecek terus itu yang ngecek terus cek udah masih masih oke atau enggak kayak quality controlnya gitu kan ah ya maintenance maintenance nah ya ada maintenance maintenance ada kerja di pabrik juga kalau kalau teknik di Gantara tuh ada juga tuh ada juga maintenance dari pesawat maintenance dari pesawat ngerancang terus ada yang buat drone juga sih kalau drone di Gantara terus material material yang aku tau sih ada yang kerja di Krakatau Steel terus ada kalau di luar negeri ada yang namanya Schlumberg terus oh ya tadi kalau kalau mesin tuh tadi juga ya pastinya produksi produksi buat bikin alat produksinya untuk biasa yang mass production gitu kayak bikin apa kayak bikin bola atau apalah pokoknya mass production bikin alat-alatnya ya bisa gitu juga di pabrik lah gitu jadi intinya banyak sekali prospek kerja yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk lulusan-lulusan disana lah ya oke bagus-bagus nah kita udah ke bagian yang terakhir nih Jason IP berapa nih tadi katanya bagus saat IP pertama 3,79 3,79 bagus bagus-bagus oke terus kesannya sebagai mahasiswa di FTM di ITB terutama setelah satu setengah semester gimana Jason ya sejauh ini sih aku merasa udah cocok sih ini fakultas buat aku udah cocok banget emang demen kayak kayak ngerekesa mesin-mesin gitu terus bisa di disini juga belajar solving problem gitu untuk memecahkan masalah kita membuat produk untuk memecahkan masalah dan mereka itu emang udah pas lah sama aku buat aku hobi memecahkan masalah ya bukan membuat masalah Jason ya bukan hobi juga cuman ya kayak menarik aja lah udah cocok lah oke siap-siap oke Jason sebelum kita ke penutup ke pesan untuk adik-adik di rumah kita mau adain quick question ya Jason ya ada 5 pertanyaan jawab dengan cepat dan tepat oke siap ya oke gak susah kok gak sulung hitung soal iya yang pertama matematika atau fisika mat mat atau teknik ya oke pilih praktikum online mat tekniknya juga mat oh iya apa praktikum online atau quiz tertulis quiz tertulis quiz tertulis ya oke fast track atau lulus S1 langsung kerja lulus S1 langsung kerja langsung kerja oke gak kuat fast track gambar diagram gaya dalam atau merakit prototype gambar diagram gaya dalam oke ya terus yang terakhir nih Jason setelah lulus pengen kerja di perusahaan industri atau punya tempat produksi sendiri perusahaan industri dulu cuman kalau pengalamannya udah lumayan banyak baru bikin usaha sendiri oke terakhir Jason nih untuk adik-adik di rumah pesannya dong untuk untuk mereka yang pengen masuk ITB khususnya STM DITB seperti Jason yuk silahkan ya untuk yang pertama pasti yang penting kalau mau masuk PTN itu harus ada tekadnya dulu asalkan ada tekad dan kemauan apapun bisa dicapai jadi kalau ada kemauan untuk masuk PTN berarti pasti ada kemauan untuk belajar dong kalau gara kemauan ya belajar pakal males-malesan pikir aduh ngapain masuk PTN gitu pokoknya susah lah masuknya nah terus kalau belajar buat UTBK minimal setahun sebelum lah aku aja yang belajar setahun mulai dari setahun sebelumnya itu biologi aja gak selesai belajar jadi minimal setahun lah sebelumnya minimal setahun sebelumnya terus jangan anggap UTBK tuh sama kayak ujian sekolah beda jauh ujian sekolah ujian sekolah itu kalau aku sendiri tuh belajar sehari sebelum ujian tuh cukup UTBK tuh gak mungkin cukup udah soalnya lebih susah lebih susah lebih banyak mikirnya waktunya jauh lebih dikit terus untuk terus sering-sering latihan lah kalau bisa tuh latihan try out sama latihannya dibatasin waktu lah biasain diri untuk biasain diri untuk kerjain cepat soalnya kalau gak dibiasain itu pasti pikirnya ah masih banyak waktu pas UTBK-nya akhirnya gak ada waktu sering banget aku gitu ada lagi oh udah komplit banget Jason di saya muah narasumber baru ada yang pertama ngomong tuh batasin dengar waktu karena sejujur itu penting-penting apalagi kalau di Jason sekarang bedanya dengan gue dulu Jason mungkin lo belum tau atau udah tau gue gak tau jaman gue dulu di 2017 sampai di 2018 yang gue tau waktunya itu tidak dipartisi jadi terserah mau siapa dulu yang dikerjain mau magfit skim bio atau mau kebalik-kebalik gak ada masalah tapi kalau sekarang diurutin dan dipartisi waktunya ya berarti sedikit banget yang kita bisa kerjain gitu kan gak bisa kayak overpower di satu bidang jadi bener banget temen-temen seperti Jason bilang biasain untuk berpikir cepat dan pakai waktu dalam mengerjain kayak gitu ya Jason ya oke terima kasih banyak Jason telah menyempatkan waktunya sukses terus ke depannya ya semoga dapat teknik mesin karena kalau gak nanti bakal gue ledekin gak ada oke sukses terus Jason ya mantap hai sobat akar terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube kita ya dan follow instagram kita di bawah ya terima kasih semuanya selamat menikmati